Nah sekarang kita akan berangkat dari desa Pulau Kaladan ke seberang Ini adalah suasana di desa Pulau Kaladan Jadi kalau kita lihat Desa ini selama puluhan tahun hampir tidak banyak berubah Memang dari kunjungan tadi kami rasakan bahwa yang berubah itu cuma jalannya Artinya jalan di tengah kampung sudah dibeton Namun suasana kehidupan masyarakat ini masih belum banyak berubah Dan kita lihat klotok atau jukung Masih merupakan sarana transportasi yang mendominasi di desa Pulau Kaladan ini Nah seperti kita lihat disini Kita lihat bagaimana klotok masih menjadi sarana transportasi bagi masyarakat yang ada di sungai Kapuas Jadi ferry penyeberangan ini disebut sebagai Feri penyeberangan yang ada di hilir dari desa Pulau Kaladan Karena kalau kita punya acara di daerah hilir Tapi kita naik ferry daerah hulu Maka kita akan menempuh jalan yang cukup jauh dari hulu ke hilir Mungkin bisa sekitar 1 km lebih Sejak dibukanya Lahan gambut 1 juta hektare Maka feri-feri kecil seperti ini sudah mulai beroperasi Meskipun frekuensinya tidak terlalu sering Tapi dengan makin baiknya jalan Maka frekuensi ferry pun juga semakin banyak Dan rumpang pun juga semakin banyak Bahkan kalau kita lihat di seberang daripada sungai ini Di seberang sungai itu sudah ada Garasi untuk menyimpan mobil Karena memang jalan di Pulau Kaladan ini tidak memungkinkan untuk Dilewati oleh mobil Maka masyarakat yang memiliki mobil Mereka memarkir Gendaran mereka di Seberang sungai Di seberang sungai ini Disiapkan beberapa garasi Yang bisa disewa oleh para pemilik mobil Menurut keterangan daripada pemilik daripada garasi Apabila mobil ini diinapkan Maka biayanya satu malam adalah Rp25.000 Terima kasih telah menonton Frekuensi ferry pada hari ini cukup meningkat Karena ada acara Pernikahan Nah para tamu-tamu undangan Banyak yang menggunakan Fasilitas ini untuk bisa menyeberangi Sungai Kapuas Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!